Pemerintah menggabungkan beberapa perusahaan BUMN yang berada dalam satu sektor industri dalam sebuah payung holding. Pemerintah memastikan pembentukan holding ini bertujuan untuk efisiensi perusahaan dan peningkatan aset BUMN. Pemerintah membantah adanya agenda terselubung pada kebijakan ini. Kami akan ajak Anda untuk mengulas lebih dalam perkembangan kebijakan holding BUMN dalam wawancara khusus Leonard Samosir bersama Menteri BUMN Rini Sumarno. Berikut ini. Bersama saya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno. Bu Rini, terima kasih sudah memberikan waktu ya Bu. Kita tahu Bu Rini, Badan Usaha Milik Negara dihadirkan untuk membantu tujuan pembangunan. Membangun, memeratakan, dan kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi. Kita ingin tahu Bu sekarang, bagaimana kinerja dari seratusan lebih BUMN yang ada sekarang ini? Jadi total kita ada 118 BUMN. Sebetulnya lebih ya, dalam arti ada beberapa BUMN yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari holding. Dalam tiga tahun terakhir ini, pertumbuhan cukup bagus. Dalam aset, pertumbuhan aset kita di tahun 2014, waktu itu Rp4.500 triliun. Sekarang nanti ini memang masih unaudited, tapi kira-kira Rp7.100 triliun. Rp7.100 triliun? Ya, jadi hampir dua kali lipat dalam tiga tahun ini. Memang yang besar adalah dalam aset infrastruktur, seperti jalan tol, seperti bandara, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, power plant, maupun juga transmission line, dan telkom membangun banyak sekali BTS maupun jaringan fiber optic. Bicara soal 118 BUMN itu, Bu, itu mulai tahun-tahun lalu mungkin ya, atau tahun ini juga, itu dibentuk holding. Rencana holding itu bagaimana update-nya, Bu? Dan kira-kira apakah memang akan berjalan sesuai dengan rencana? Karena kan ada beberapa holding yang belum terbentuk juga. Holding itu sudah ada sebetulnya sebelum akhir tahun 2014. Sudah ada ya? Sebelum 2014? Ya, sebelum akhir 2014 itu ada tiga. Yaitu holding semen yang pertama, makanya ada semen Indonesia. Kemudian holding pupuk Indonesia untuk pupuk. Ketiga, holding perkebunan. Nah, itu sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita memang ingin sektoral holding ini betul-betul terbentuk. Jadi, ini kan semua sektoral ya. Jadi, sektor semen, sektor pupuk, sektor perkebunan, yang kita ingin bikin sektor pertambangan, sektor migas, sektor perbankan atau keuangan, dan sektor kemaritiman, dan sektor karya. Nah, ini yang kita harapkan. Yang sudah selesai sekarang itu adalah sektor pertambangan. Baru saja selesai. Nah, kita harapkan memang dalam waktu detail adalah sektor migas. Jadi, holding migas, sebentar lagi kita harapkan selesai. Holding tambang sudah, yang akan kita sekarang sedang proses adalah holding perbankan. Ya. Itu masalahnya, apakah kemudian dengan pembentukan holding itu, Burini? Itu pasti akan membuat kinerja BUMN yang tergabung di dalamnya lebih efisien? Insya Allah demikian. Karena ada hal-hal yang tidak investasinya kemudian tidak, apa namanya, timpang tindih. Jadi, kalau contoh kita membicarakan mengenai tambang, sebetulnya proses operasional tambang, antara satu tambang dengan tambang yang lain itu mirip. Apakah itu nikel, apapun mineralnya begitu ya? Apapun mineralnya. Karena memang tambang kita hampir selalu itu di permukaan masih. Kebanyakan di permukaan. Belum yang masuk ke bawah tanah. Nah, ini kan kebutuhannya adalah alat berat, atau truk-truk. Nah, kalau kita menjadi holding, kita bisa saling memanfaatkan alat-alat tersebut. Komunikasinya, sinerginya juga lebih baik. Kemudian yang kita tekankan ke depan juga bagaimana akhirnya kita bisa melakukan hilirisasi. Karena dengan bersama-sama kita mempunyai balance sheet yang lebih kuat, sehingga kita bisa melakukan investasi di hilirisasi untuk proses lanjutan yang memang investasinya itu biasanya lebih mahal, lebih berat. Karena itu kalau holding, balance sheet-nya lebih baik, kita bisa hilirisasi. Produk hilirisasi itu seperti nikel, sumpamanya. Kita kemudian bisa bikin sampai produk akhir untuk komponen mobil ataupun apa. Itu bisa 32 kali lipat peningkatannya. Jadi ini hal-hal ini yang kita ingin lakukan. Kalau diperbankan, efisiensi dalam back office-nya. Jadi IT sistemnya kita bisa samakan, sehingga nggak double investment. Seperti tadi saya sudah bicarakan juga ATM. ATM dulu itu sendiri-sendiri. Nah, sekarang 4 bank bisa pakai 1 ATM. Jadi akhirnya ATM yang kita miliki sekarang bisa kita distribusikan ke banyak tempat, sehingga program peminta untuk financial inclusion bisa kita lakukan tanpa harus ada tambahan investasi. Berarti kalau ada yang mengatakan itu mungkin ada niat yang lain begitu dengan pembentukan holding itu tidak benar ya? Itu sama sekali tidak benar. Justru saya itu sedih gitu. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Padahal sebelumnya sudah ada 3 holding yang sama sekali tidak ada perubahan apa-apa dalam arti ada yang dijual, ada yang tiba-tiba diem-diem kita hilangkan. Nggak ada. Padahal baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik. Bu Dini Sumano, terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih.